Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli alaihi wa sallam. Izin bertanya bu ya, apa syarat bagi seseorang jika ingin memberikan ijazah kepada orang lain? Dan apakah syah mengijazahkannya lewat online? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi itu karena dia pernah punya atau diberi? Maka dia memberikan ijazah karena dia punya ijazah. Dan ijazah kadang-kadang berbeda. Atau begini, seorang menulis sebuah buku yang di dalamnya ada macam ilmu lalu diijazahkan kepada muridnya sah karena bukunya dia sendiri yang menulis. Yang ijazah itu tidak lain adalah makna sambung antara guru dengan murid. Padahal kalau yang namanya dikir-dikir dari Nabi Muhammad tidak perlu pakai ijazah juga sah. Jadi ijazah itu untuk memperkuat. Maka orang memberi ijazah karena dia punya ijazah. Dan memberikan ijazah bermacam-macam cara. Ada ijazah am. Siapapun yang datang ada khusus. Adapun caranya bisa langsung. Bahkan ada sebagian menulis dalam bukunya, siapa yang membaca ini telah aku ijazahi sah. Termasuk lewat online sah. Hanya martabat ijazah. Ijazah termasuk di dalamnya adalah berpindahnya ilmu itu bermacam-macam martabat. Yang paling istimewa pangkat tinggi adalah ini. Wajah. Belajar ini tingkat nomor satu dan berikan ijazah. Yang nomor satu ya begini. Hadap-hadapan seorang guru ketemu dengan murid. Ada pun melalui televisi dan lain-lainnya. Itu bisa sama makomnya dengan orang yang hadir langsung. Jika karena memang tempatnya jauh. Dari bekan baru. Masa setiap satu berangkat ke sini ada lagi kami? Tidak bisa. Maka dia mendapatkan pahala sama. Karena niatnya rindu untuk bisa hadir. Kalau seandainya hidupnya di sini pasti di barisan pertama. Maka ini pangkatnya sama. Jadi ijazah seperti itu. Kalau di tempat yang jauh ya sudah lah. Dikasih ijazah melalui online. Melalui telepon melalui apa sah. Atau surat. Di ijazah isah. Dan sambung. Dan boleh diamalkan. Sehingga kalau ditanya. Sanat saya nyambung ke sini. Ijazah ilmu doa saya dari sini. Nyambung sah. Melalui telepon. Online. Dan sebagainya. Itu sah-sah saja. Bahkan sampai seandainya orang. Yaitu ngarang buku zikir. Anda mengumpulkan buku zikir. Ijazah dari gurunya. Lalu dia dalam bukunya dituliskan. Siapapun yang menemukan buku ini. Maka telah aku ijazahkan kepadanya untuk mengamalkannya. Sudah sah. Lalu anda menemukannya. Anda baca. Sah. Anda amalkan. Yang harus kita sadari sebenarnya bukan urusan ijazah doa hernya. Perhatiannya bahwasannya. Saya nyambung kepada Allah melalui orang itu. Saya sampai ke Rasulullah melalui orang itu. Jadi kita punya guru saat itu. Dan bahkan kadang guru itu lebih mudah dari anda. Bahkan anda lebih pandai dari dia. Mungkin. Mungkin sekali. Sebab kadang anda punya ilmu banyak tentang hal abis. Tapi dalam ilmu hadis dia yang punya hadisnya. Sehingga anda lewat dia. Seperti itu. Jadi ijazah sangat mudah. Jangan dipersulit urusan idada. Urus batu muda. Tidak harus jabatan tangan. Tidak harus. Saya ijazahkan kepada kalian. Saya menerima ijazah. Termasuk dengan telepon dan internet. Dan seterusnya. Ini saja. Wallahu'alam disawak.